Intro Kang Bro, hari ini IWB ada di Kawasaki Abdul Muiz Dan tau gak sampean, IWBingland ada salah satu motor keren parah Jet Explorer warna hitam, yang ternyata hitamnya ini memang garangca Kita lihat seperti apa detailnya, inilah Jet Explorer Black Color Terima kasih sudah menonton! Kampu, inilah Kawasaki Ninja Jet Explorer warna hitam Dan IWB, surprise banget soalnya ternyata hitamnya ini seperti di Eropa, di Jepang Dimana Black Edition, ini bukan Black, maksudnya bukan Black tempelan stiker ya Ini Black asli Dan kalau kita perhatikan, ternyata memang sosok Jet Explorer warna Black ini cukup menarik untuk kita review Jadi bagaimana moncongnya yang merupakan kombinasi warna hitam dan juga warna putih Strippingnya disini, kita coba nyalakan ya Biar sampean tau, mantap tenang ini Kita lihat nih, wuhh Auranya emang yang Jet X10R ini josh giandes tenang, ya kita coba nyalakan Biar makin josh, kita nyalakan ininya, nggak kelihatan tadi Jadi kalau kita perhatikan sosoknya, generasi warna hitam ini ternyata gantengnya parah ya, soalnya kombinasi warnanya cakep ya Jadi ada warna hijau dan juga warna hitam Oke, jadi Kak Mas, informasi buat sampean ya Ini adalah generasi ninja Jet X yang mungkin nggak baru-baru banget Karena warna ini dirilis oleh Kawasaki, diluncurkan Kawasaki sudah tahun-tahun sebelumnya Dan kalau kita perhatikan, serah looks-nya, ya nggak apa-apa ya Kita review supaya sampean terinspirasi dengan sosok dari Jet X10R warna black color ini Dua tone color dengan hijau Di mana kita perhatikan, kalau melihat dari sosoknya Full untuk bagian depannya ini ternyata mengadopsi model hitam Dengan stripping yang minimalis seperti ini, ya ditarik oleh Kawasaki hingga ke atas Nah, kayak gitu, Kak Dan bagian moncongnya, ada kombinasi warna yang cukup menarik ya Di mana untuk hitamnya ini memang dia modelnya doff, Kak Jadi black doff dikombinasikan dengan warna green, glossy Seperti ini ya, warnanya cakep nanti, ya lihat nih Jadi hijau-nya hijau Kawasaki banget Dan kalau kita lihat secara looks depan seperti ini, Kak Wow, garang ya Dan warna hitam ini memang dominan dibandingkan dengan hijau Ijau hanya coretan di bagian layer bawahnya sini, di bagian bawah dari headlampnya Dan jika kita lihat di bagian fendernya, Kak Nah, untuk fender Saya akan menemukan sebuah warna yang sama dengan yang bagian atasnya Yang mana warna hitam doff dan juga ada warna upside down-nya, jadi dikelir warna hitam Jadi Kawasaki nggak latah ternyata ya, nggak mau mereka meracik dengan warna emas Karena dulu kan suspensi upside down itu identik dengan gold, tapi untuk yang generasi baru ini nggak Jadi dia memang dikombinasikan semuanya dengan warna hitam dan bagian bottom untuk upside down-nya juga hitam Lalu di bagian rim-rimnya brimbo ya, seperti ini sosoknya, Kak Brimbo dan untuk bagian peleknya baru ada pemanis ya Walaupun dia warna hitam, tapi ada pemanis seribu ya tulisannya dan juga rim warna hijau Seperti ini sosoknya Nah, oke Nah, di bagian samping, sampai kalian menemukan warna yang juga sama hitam Tapi ada ninja tulisannya ya Tulisan ninja di sini, Kak Dan tulisan ninja-nya ini kalau kita lihat Ya, khas banget ya, font-nya ninja dan warna putih Kemudian oleh Kawasaki ditarik striping hijau Dari ujung monconnya ini jadi seolah-olah nyambung dari sana sampai ke belakang Seng Sampai tembus ke bagian bawah tangki Ya, jadi feel-nya itu memang agresif Kan ditarik oleh Kawasaki ke sana Lalu yang menarik adalah 10 Tulisannya ini 10R 10-nya menggunakan stroke warna putih Dan untuk font-nya hitam Tapi belakangnya R-nya itu warna hijau Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini Ya, coretan di atas dan di atas Dan semuanya tembus di bagian belakang sini Yes Keren ya, asli garang banget nih, Kak Semenin aslinya keren gitu ya Garang parah kayak gitu, Kak Oke Nah, untuk bodi-bodinya, Kak Kawasaki melabur semuanya dengan warna hitam Ya, black, all black semuanya Black, black Tidak ada yang namanya sentuhan warna lain Ijo pun nggak ada Karena ijo-nya ini hanya striping ya Jadi all black semuanya warna hitam Dari bagian tangki-nya Bagian fairing-nya Bagian undercool-nya semuanya warna hitam Tapi bagian bawah sini, undercool-nya Ada tempelan Kawasaki dengan warna silver Nah, seperti ini ya Dan jika kita lihat crankcase engine color-nya juga sama Warna hitam dan juga hitam Kemudian yang menarik adalah di bagian sini, Kak Nah, tetot-tetot Ini yang paling menarik, Kak Mas Jadi, memang yang generasi Kawasaki ZX-10R terbaru ini Sudah kelihatannya benar-benar serius, Kak ya Kalau kita nyalakan aja ada, tuh Kawasaki KHI Semuanya standar seperti ini, KHI KHI, Kawasaki Heavy Industries Dan juga triple-claim-nya Ada logo seperti ini ya Maksudnya sama Dan standarnya sama sudah mendapatkan String Damper All-Lins Jadi, bawaan dari pabrikan sudah ada Dan ada mechatronic system tulisannya Jadi, memang mantep ya Secara standarnya Dan cap dari suspense-nya di kelihatan hitam Semuanya sama di sini Tapi di bagian tangki Sekali lagi, all black Semuanya hitam, Kak Mas Bahkan bagian depan di sini hitam Ya, ini juga hitam Ya, sama jangan salah Ini, kalau sudah ngomongin ninja Tangkinya adalah plat Jadi, nggak ada bahasanya tuh menggunakan Apa namanya Plastik atau cover kondom Nggak, hanya ujungnya sini di cover kondom biasa Ujung sini, tapi Pengen sini adalah black Dan sudah mendapatkan Pro grip ya, modulnya Pelindung begitu Dan ini ada tempelan Kawasaki Racing Team Seperti itu, Kak Mas Jadi, kalau kita lihat dari jauh seperti ini Yes Yang warna hitam Wah, garang banget Nah, bagian belakang, Mas Bagian belakang seperti biasa Kita lihat ternyata sama pendekatannya dengan Yang depan Di mana Kawasaki memberikan dual tone color Untuk bagian belakang Jadi, di bagian area sini, Kak Ada tulisan Jet Egg 10 R warna putih Tapi, di area sini, Kak Nah, area sini maka Sama kita menemukan Tuh, menemukan apa Ini Casing-casingnya itu warna Hitam Dan sini adalah warna hijau Ijaunya adalah hijau Wow, hijaunya itu glossy, Kak Ternyata Sama dengan depan Nah, jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini Kombinasi warna yang apik Ya, keren gitu ya Dan IWB Sangat suka dengan warna ini Yes, jadi seperti ini Ujungnya, ya Bedanya dibandingkan dengan yang Jet Egg 25 R Jet Egg 6 R itu dari sini, Kak Kalau yang Jet Egg 10 Dia ada coakan Masuk ke dalam gitu Nah, ngonokang, Mas, ya Jadi, kalau kita lihat Dari jauh seperti ini Sosok dari belakangnya Jadi, teman-teman Pasti penasaran ini Cak IWB Apakah Jet Egg 10 R ini Sudah ada di Indonesia Pemwarna hitam ini, ya Dan bagaimana dengan Line-line nya Status dan sebagainya Tenang, Mas Sampai jangan napsu-napsu Biar akan review itu Tenang Yang penting sampai tahu dulu Dari depan Seperti ini sosoknya Dia suka banget dari depan, ya Jadi, karena dia Kombinasi warnanya itu hitam, ya Membuat feel dari moncongnya itu Jadi kayak garang banget Karena coretanya, ya Modelnya agak-agak vertikal begitu Coretanya adalah warna putih stripping Seperti ini Yes Dan kalau sampai nanya Mengenai motor ini adalah motor Yang paling value Dibandingkan dengan pabrikan lain Moga paling value Bagian sampingnya seperti ini Bagaimana coretan Demi coretan Untuk warna ini Dan Sampai lihat di bagian sini Yes Bagian sini Ya Yes Itu Yes Ya kan Swing arm-nya Modelnya seperti ini Dan Untuk bagian Ini, Ca Ini dia Kita lihat bagian sini Nah Untuk bagian sini Kita lihat Kita lihat dulu Agak error nih, Ca Bagian sini Bagian Sprocket gear-nya Bagian pelek-peleknya Ini sama ya Ada rim Stripping begitu Dan swing arm-nya, Ca Swing arm-nya dia sudah aluminium Kamas, ya Aluminium Tapi di clear warna hitam oleh Kawasaki Dan di bagian sini ada rongganya Ini untuk menekan bobot, Ca Jadi memang disengaja Kasih rongga-rongga gini Untuk menekan bobot Sehingga secara Lightweight-nya itu tetap Termaintain Dan yang paling lebih suka adalah Bagian monoshock-nya, Ca Monoshock-nya sudah menggunakan Showa Yang bisa di-adjust Compression-nya Jadi hard-soft-nya bisa di-adjust Dan posisi dari motor ini selalu ya Kawasaki itu adalah Untuk suspensi monoshock-nya Agak miring di kanan Jadi keren ya Nah ini bagian bawahnya Bagian samping sebelah kirinya Sedikit berbeda dibandingkan sebelah kanan Pastinya ini adalah crank case color-nya, Ca Dan informasi buat sampean Ini adalah bahannya plastik tebal dia Jadi bukan babet Nah, kayak gitu, Ca Oke, bagian bawah-bawahnya Motor sudah sangat lengkap ya Dibekali dengan segala fitur Trasi control Anti-wheelie Engine brake control ya EBC ya Engine brake control Terus kalau lihat seperti ini Sosoknya Nah, ya kan Sampai intip saja Jadi yang pasti kalau rem Ya udah kiri-kiri kanan, Ca Nah, ngelukang mas ya Bawahnya sama Ya, kolong bagian bawah Sebelah kiri Terusan Kawasaki Dan jet egg Ninja Terusannya Jadi untuk yang jet egg 10R-nya itu Terusannya di sini, Ca Yang depan hanya jet egg Saja Ya, jet egg, To Nah, ini seperti ini Nah, teman-teman Kalau sampean pertasaran Dengan status motor ini Apakah ini motor baru Yang diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia Enggak, Ca Justru ini adalah warna lama Dan memang status motor ini Warna ini tidak dipasarkan oleh Kawasaki Indonesia Ya, jadi Kawasaki Indonesia Enggak memasarkan warna ini Dan mereka hanya Menggunakan warna ini untuk Uji tipe waktu itu ya Kalau gak salah demikian Nah, dari sampean seperti ini Best super bike value The best value maksudnya Ya, the best value Dan monceng seperti ini Yes This is Kawasaki Mantap ya HWP suka tuh ini Ternyata deh HWP kalau Punya motor ini Kayaknya kok gak mau Ganti ini ya Gak akan mau ganti Spionnya Spionnya keren sih Kelihatan ya Big bagnya Gara-gara malah spion Tapi teman-teman sekarang Yang punya jet egg Rata-rata dari 10 ya Diganti oleh mereka Dengan spion yang Ala-ala Ninja H2 Nah Menukang mas belakangnya Sudah lampu LED semuanya Ya, jadi LED semuanya Ini juga LED Dan disini juga LED Pendangan lampu plat nomornya Oke kak mas Jadi Gitu ya kira-kira ya Bersama nanya Mengenai status motor ini Yang jelas Ini adalah Motor yang tidak dijual Oleh kawasan Indonesia warna ini Oke jah Oke jah Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Mas Tinggallawsiki Indonesia Hanya menjual di angka 554 jutaan sekarang ya Sekitar segitu Dan ini motor Sudah standarnya Powerful itu saja Standarnya powerful Nggak usah ditaka Tik saja Ya Jadi Semoga mencerahkan Samen semua Dan kalau Samen memang Maksir ke warna ini Oreso Kang Mas Karena Kawasaki Tidak menjual warna ini Untuk ini yang di Indonesia Ini adalah warna Eropa Warna Jepang Jadi kalau sampe mungkin suka Dengan warna ini ya Sampe tinggal mainin aja lah Main sticker aja lah Oke Kang Mas Langsung dari Kawasaki Abdul Muis Semoga mencerahkan Semuanya yang penasaran Dengan Ninja Jet X-10R Warna hitam Hijau Dan ternyata memang cakep tenang Ya itu aja informasi Buat sampe dan semoga mencerahkan Seperti biasa Kalau sampe suka video ini Sampe like, share, dan subscribe Aujulali sampe sholat 5 waktu Karena itu paling Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam sekandas